Yang barusan kan kita meletakkan ingredients tadi ke dalam sentence Yang sekarang stepsnya itu Sequencenya itu Kita ubah menjadi sentence Nah, saya ajarkan bagaimana membuat first, second, and third Ini yang simple, yang sangat simple Ini saya ambil dari salah seorang teman kita juga Saya lupa, saya lupa di mana yang ini Pokoknya, ya Dari mbak-mbak sekalian lah pokoknya Ini for example, tapi sudah saya ubah Nah, disini bagaimana kita pergi ke Cosway Bay Eh, pergi ke mana nih, Wancai atau Cosway Bay Pokoknya, first, dia bilang first, take MRT, blah, 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 blah Sampai habis Kemudian ada second, kedua Take a trump, blah, blah, blah Sampai selesai Kemudian yang terakhir, next step Yang terakhir adalah third, take a bus, blah, blah, blah Sampai selesai Ya Oh, punya mbak Vera Oke, how? Nah Ini kan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 So, sequence-nya itu 1, 2, 3 Yang pertama dulu apa? Pergi naik MRT dulu Kemudian nanti naik tram Setelah naik tram, baru ambil bus gitu Ya Jadi Banyak cara Untuk pergi ke Ini untuk pergi ke Cosway Bay ya Pokoknya ya Otram itu Teng-teng Ya Teng-teng 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 car Ya So Step-nya itu tidak seperti yang ada di buku Itu kan pakai angka ya 1, 2, 3 Sudah tidak seperti di buku lagi Jadi ya Sudah manis Bentuknya Jadi seperti paragraf Dan Enak dibaca Kalau misalnya Mau diletakkan di Jurnal Atau di Di Apa namanya Di Sebuah media masa Orang lebih gampang bacanya Ya kan Gitu Oke, paham ya First Second And Third Steps Atau Sequence Atau Order Ya Oke Ini Join With Me Oke Kemudian Ada Satu lagi Pola Ini Kalau tidak salah saya Dari siapa ya Saya ambil Di Beberapa Tulisan Baik itu Di majalah Mungkin Itu Ada yang Nulis Seperti ini Ya Ada yang Nulis Seperti ini Justru Dengan Menulis Seperti ini Lebih gampang ya Bagi pembaca Lebih gampang Oh Ini step Yang pertamanya Yang pertama Yang pertama adalah Menulis Eh Memasak dulu Spaghetti nya Gitu kan Cook the spaghetti First Oke And then nanti Yang Yang kedua Masak beef nya Yang ketiga Bagaimana cara Menyajikan Nah Dengan ada Sub headline Kita bilangnya Subheating 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 Seperti ini Itu Mengguide Pembaca Agar Lebih mudah Dan Pembaca Tertarik Untuk membaca Informasi Selanjutnya Ya Seperti Cook spaghetti Oh Kita masak dulu Spaghetti nya Nah Gimana cara Masak Spaghetti nya Oh Gini Boil water In the pot And then When the water Is boiling Enter the Uncooked Spaghetti Into the pot Dan Blah 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 And then Sampai Ini mungkin ada Sambungannya lagi ya Saya potoskan Karena panjang Eh Ya Begitu Kemudian nanti Second step juga Seperti itu Kita harus Masak dulu Beef nya Bagaimana cara Masaknya Ya Pastikan disini Ada rahasia Rahasia nya Jadi Apa dulu yang Ditaruh Apa dulu yang Harus Diletakkan Kedalam Fried Flying pan nya Ya Ya Gitu Kemudian Mungkin The third step Adalah bagian Surfing yang Sangat Krusial Yang sangat Penting Jadi Dia menulis juga Gimana caranya Menyajikan Spaghetti Ini Gitu Ya Ya Begitulah Ini First step Second step Third step Ya Oh Wait Ada penayaan So far Any Questions So far Buka Mmhm Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalian sering baca majalah, kalian juga masak, kalian cook, jadi udah paham. Oke, see the powerpoint again, here is sequence strategy lexicon. Kalian jangan terlalu baca lexicon ini, lexicon ini kata-kata saya saja supaya saya ingat apa yang harus saya jelaskan. Oke, first, second, third. Nah, tadi kita udah bahas gimana taruh first, second, third. Ya, itu proses dalam pembuatan sesuatu gitu ya. Misalnya masak kah, atau buat kuih kah, proses mendaftar sesuatu kah, membuat rumah kah, membuat mobil kah, atau apa aja ya. Nah, pasti ada langkah pertama apa, langkah kedua apa. Nah, yang keduanya, disini ada saya tulis at the beginning. Bisa juga. Ya, awal-awalnya apa dulu yang harus kalian persiapkan, kemudian after that, kemudian after that, kemudian bisa ganti seperti then, atau and then, ya. Nah, kemudian disini saya tulis subsequently, ada yang tahu apa arti subsequently? Subsequently, yuk apa arti subsequently? Kemudian, oke, good. Langkah selanjutnya, bisa. Lebih kurang seperti itu. Tapi lebih cocok kemudian, seterusnya, gitu ya. Afterwards. Apa arti afterwards? Afterwards. Setelah itu. Right, setelahnya, boleh. Oke, setelah itu, ya. Oke, good. 100, 100. Nah, subsequently, dan juga afterwards, dia biasanya lebih banyak digunakan dalam situasi formal. Ya, subsequently sama afterwards, biasa digunakan di penulisan-penulisan yang sedikit lebih formal. Kalau misalnya kalian baca di, apa namanya, majalah-majalah itu, kalau ada kata-kata seperti ini, pasti itu bahasanya lebih formal, ya. Lebih tinggi. Dia nggak pakai lagi after that, after then, ya, then, and then, gitu ya. Cuman udah diganti. Kemudian, untuk penutupnya, biasa orang bisa, bisa nulis seperti, at the end, ya, finally, gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa prosesnya sudah hampir selesai, loh, gitu. Finally, blah, 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 and then finish. At the end, juga, blah, 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 and then finish. Oke. So, ini basically, lexicon-lexicon kosok kata-kosok kata yang mungkin kalian bisa pakai dalam penulisan selanjutnya, gitu ya. Mungkin nulis proses apa nanti, atau mau menjelaskan sesuatu, bisa juga kita pakai ini, ya. Any questions so far? Ada pertanyaan so far? No questions, no questions, or have a question. Clear? Oke, kalau clear, ya, tadi adalah review sedikit, ya. Tadi review sedikit tentang bagaimana sebuah proses, buat sebuah proses, ya. Di writing. Jadi, saya ajarkan beberapa strategi, beberapa pola untuk menulis di sebuah proses. Nanti, menurut-menurutnya bisa dipakai di writing 3. Tidak tertutup kemungkinan bisa dipakai langsung nanti, ya, di homeboard selanjutnya. Oke. Next, please open page 5.17. Kita masuk ke menulis naskah berita, ya. Itu modul 5. Di modul 5, ada 2 bagian, ada 3 bagian sebenarnya yang harus kita pelajari. Tapi, saya skip satu. Modul 5. Itu kita harus menulis pendapat tentang keadaan. Tapi, saya skip itu. Karena, nanti kalian akan sering berlatih menulis keadaan ini dari gambar, ya. Jadi, saya gabungkan dengan menulis cerita berdasarkan gambar. Oke. Kita akan bahas menulis naskah berita radio. Dan juga menulis cerita bergambar, kalian sudah master. Sudah oke lah. Karena, setiap minggu, kalian pasti komen itu gambar yang saya postingkan, kan. So, you are master already. Sudah. Open page 5.17. Nah, saya bacakan dulu, ya. Mungkin teman-teman belum baca. Yang paling bawah, ya. Yang menulis naskah berita radio. Dalam sub-pokok bahasan ini, Anda akan berlatih membuat naskah berita radio. Dalam bahasa Inggris tentunya. Ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Saya tanya dulu. Kalau disuruh. Terima kasih telah menonton.